Pertanyaan dari Royhan Gus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengenai Sejarah sholat taraweh Secara ekspres Sholat taraweh Berdasarkan sejarah Zaman Rasulullah Tidak cepat-cepat begitu Sahabat Nabi menganjurkan suaranya bagus Hadis ini kan Memerintahkan Menganjurkan kepada kita Untuk menghiasi Al-Quran Dengan suara yang bagus Suara yang bagus tidak mungkin Cepat-cepat pasti Pelan Ada lagunya Yang cocok Itu Berarti ya Tartil sahabat itu Nabi juga bacanya Tartil Tidak cepat-cepat begitu Tadi waradilil Qur'ana Tartil Surat taraweh sama Malaknya Nah Saya tidak tahu Sejarahnya Traweh cepat itu Siapa yang memulai Saya tidak tahu Tidak menuduh kelompok tertentu Tapi yang jelas Itu adalah Bagian dari Mungkin kreasi Kreasi Imam tertentu Dimana Di mana rakyatnya Memang Orang awam Dan tidak Mau diajak lama-lama Sholat Kesuwein Iya Mungkin terus Ambil jalan pintas Daripada Tidak terawah Pokoknya cepat-cepat Yang penting Masih Dalam batas Wajar Wajar Ada tumak ninah Rukuhnya Tumak ninah Sujunya Itu Jadi kalau sejarahnya Saya tidak tahu Tapi Dugaan saya itu Juga kan Kemungkinan karena Kreativitas Kan Ada khadis itu Kalau sholat sendiri Silakan lama Tapi kalau Rakyatnya macem-macem Sholat Menjadi imam Orang lain Yang variatif Beterukin Ada orang tua Orang sakit Ya Value of Tidaknya Memperingan Mungkin salah Tafsir terhadap Khadis ini Memperingan Itu kecepatan Memperingan Itu ya Dirojok cepat Tidak usah Dawa-dawa Bacaan Tapi tadi Masih tartil Masih tumak ninah Bukan Konturus Cowok Itu kan Secara fikir Secara fikir Harus ada tumak ninah Kalau tidak ada tumak ninah Tidak salah Urusan diterima atau tidak Urusan Allah ta'ala Tapi secara keilmuan Harus ada tumak ninah Rukuk tumak ninah Maksudnya Diam diantara Dua gerakan Gerakan turun Rukuk Dan gerakan Itital Bangun dari Rukuk Ketika Rukuk Cukup Baca Subhanallah Itu sudah dihitung tumak ninah Kan cuma Sebentar Subhanallah Sebangun lagi Itu sudah cukup Dianggap tumak ninah Jadi Lebih baik Mengikuti Fikih Syariat yang benar Fikih yang benar Urusan benar Mesti tetap Yang menilai Allah Tapi Berdasarkan keilmuan Fikih Yang sudah disusun oleh Para ulama Itu harus ada tumak ninah Ukuran tumak ninah adalah Cukup Membaca Subhanallah Malah justru Kalau kecepatan Nabi menegur Jadi ada orang Sholat itu Cowobatnya Terus dipanggil oleh Rasulullah Wahai orang laki-laki Sini Ada apa Rasul Aidi sholat Ulangi sholat Itu sampai tiga kali Mengulang lagi Cepat lagi Panggil lagi Ulangi sholat Sampai tiga kali Baru Nabi Mengajari sholat Karena dia sudah Tidak mampu Seperti ini Nabi yang saya Bisa Maka Nabi mengajari Corot sholat yang baik Kita Sholaita Fakabir Kamu kalau sholat Takbiratul ikhram Fakro Matayasara Makamil Quran Bacalah Yang mudah Bagimu dari Ayat Quran Warga Kata Tatmain Narokian Ruku'lah Sampai kamu Tumak ninah Tenang Dalam keadaan Ruku' Wasjid Hatta Tatmain Sajid Itu artinya Nabi mengajari Sholat dengan Tumak ninah Bukan cepat-cepatan Buktinya Dia sudah mengulang Jadi saya kira Terang yang Kecepetan Itu Justru Bertentangan Dengan khatis Nabi Tapi sekali lagi Mungkin Ukuran cepat Bagi Orang tertentu Tapi Bagi mereka Dianggap Biasa Sudah lambat Ukuran Lambat Bagi kita Bagi orang lain Kadang Kesuen Jadi relatif Makanya Paling gampang Tumak ninah Itu cukup Banyak Subhanal Tumak ninah Itu ukuran umum Secara fikir Terurut dikasih batu Saja Karya Imam Nawawi Insya Allah Seperti itu Ukuran Tumak ninah Jadi sekali lagi Jangan Terawah yang Ekspres Yang sampai Menghilangkan Tumak ninah Secara fikir Sudah Salah Sudah Kurang Pas Sah Tidaknya Allah yang Menilai Nanti Nanti Terawah Sudah 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 Sudah